Jadi ini adalah bibit jeruk Sankis Parigata yang rutin saya lakukan aplikasi pengocoran menggunakan POC kulit pisang ya Saya rutin lakukan selama 1 bulan dan hasilnya seperti ini teman-teman bibit sekecil ini mampu mengeluarkan bunga ya Jadi seperti apa cara membuat POC nya? Simak dulu intro yang satu ini Ya jadi alat dan bahan sudah saya siapkan ya teman-teman Jadi bahan utama kita yang saya gunakan yaitu pisang ya Buah pisang seperti ini Karena kita mau ambil kulitnya saja teman-teman Kemudian bahan yang kedua saya siapkan gula pasir ya teman-teman Jadi kalau teman-teman punya molase atau tetes tebu bisa digunakan ya teman-teman itu lebih bagus Selanjutnya bahan yang ketiga saya siapkan air leri atau air cucian beras yang pertama teman-teman Jadi saya gunakan cukup 1 liter saja ya Kemudian bahan yang terakhir saya siapkan EM4 ya Atau bakteri fermentasinya Oke jadi kita lanjut ke proses pembuatannya teman-teman Sekarang saya kupas dulu buah pisangnya ya Karena kita menggunakan kulitnya saja Jadi isi dalamnya kita makan dulu teman-teman Karena ini bagus untuk kesehatan kita ya Oke jadi kulit pisangnya sudah terkumpul ya teman-teman Sebenarnya kulit pisang ini masih kurang ya Dan jika teman-teman ingin membuatnya di rumah Kulit pisangnya bisa diperbanyak lagi dan lebih banyak lebih bagus ya teman-teman Selanjutnya kita lakukan pemotongan teman-teman Kita potong-potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman Agar mempermudah memasukkannya ke dalam botol yang berisikan air lari atau air cucian beras Oke teman-teman proses pemotongan sudah selesai saya lakukan ya Dan sebelum kita memasukkan kulit pisangnya ke dalam air lari Sebaiknya air lari atau air cucian beras kita kocok-kocok terlebih dahulu ya teman-teman Seperti ini Dan ini air beras cucian pertama ya Yang barusan saya ambil di dapur Oke teman-teman Jadi kita tinggal masukkan kulit pisangnya ke dalam air lari Yang sudah saya simpan dalam botol seperti ini teman-teman Jadi tinggal kita masukkan sedikit demi sedikit ya Jadi inilah tujuan kita memotongnya kecil-kecil seperti ini teman-teman Agar mempermudah memasukkannya ke dalam botol Selain itu agar kulit pisang cepat terurai Dan proses fermentasi berjalan sempurna ya Oke teman-teman Karena kulit pisangnya sudah saya masukkan semua ke dalam air lari Proses selanjutnya Kita masukkan gula pasir Atau gula merah ya Kedalam botol air lari yang sudah tercampurkan dengan kulit pisang ya teman-teman Jadi jika teman-teman masih punya mulase atau tetes tebu Bisa digunakan ya teman-teman Karena itu lebih bagus Jadi karena berhubung saya kehabisan tetes tebu atau mulase Jadi saya gunakan seadanya saja dulu ya Kemudian bahan yang terakhir Kita masukkan bakteri fermentasinya Atau EM4 nya ya Jadi ini adalah bakteri fermentasi Yang akan mengurai kulit pisang itu sendiri teman-teman Jadi cukup saya gunakan satu tutup botol saja ya Untuk satu liter air lari atau air cucian beras Oke teman-teman Jadi semua bahan sudah saya masukkan ya Dan jika teman-teman menggunakan botol seperti ini Jangan lupa berikan ruang ya Atau jangan sampai penuh Jadi sebelum itu kita kocok-kocok terlebih dahulu ya teman-teman Nah seperti ini teman-teman Rupanya sudah berubah warna ya Oke sudah selesai ya teman-teman Dan saatnya kita menyimpannya di ruangan tertutup Atau tidak terkena langsung oleh sinar matahari ya Dan jangan lupa juga untuk membuka penutupnya Minimal 3 hari sekali ya Agar tidak terjadi ledakan Karena ini mengandung gas teman-teman Kemudian saya akan tunjukkan hasil fermentasi kulit pisang Yang sudah berusia satu bulan ya Nah ini dia teman-teman Jadi ini adalah POC kulit pisang Yang sudah saya fermentasi selama satu bulan Dan nampak sudah berubah warna ya Seperti ini teman-teman Dan POC ini sangat tinggi akan unsur kaliumnya ya Yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman kita Dan mempercepat proses keluarnya buah teman-teman Jadi kita bisa langsung mengaplikasikannya ke tanaman kita ya Dengan cara mengocornya teman-teman Dan ada pun untuk dosis yang kita gunakan Cukup setengah liter POC kulit pisang Kedalam air 5 liter ya teman-teman Dan bisa juga untuk menyempurkannya di tanaman padi sawah langsung ya Dengan dosis 250 ml per tangki 16 liternya ya teman-teman Jadi ini adalah bibit jeruk Sankis Parigata Yang rutin saya lakukan aplikasi pengocoran Menggunakan POC kulit pisang ya Saya rutin lakukan selama satu bulan Dan melakukan pengocoran satu minggu sekali Hasilnya seperti ini teman-teman Bibit sekecil ini mampu mengeluarkan bunga ya Oke teman-teman sampai disini dulu video dari saya Jika teman-teman suka dengan video yang saya bawakan Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman Dan terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini Sampai saat ini Semoga sehat selalu dan rejakinya makin banyak lagi Sekian dan terima kasih